Pada jembat malam, tiga penonton drama kolosal Surabaya Membara meninggal dunia. Mereka terjatuh dari jembatan pelitasan kereta api atas atau viaduk di Surabaya, Jawa Timur. Sementara tujuh orang lainnya teluka dan harus mendapatkan perawatan medis. Inilah detik-detik di mana para penonton drama kolosal Surabaya Membara jatuh dari viaduk atau jembatan kereta api atas di Jalan Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur, Jumat malam. Para penonton ini berusaha menghindari kereta api yang melintas saat pertunjukan akan dimulai. Kereta api berjalan cukup pelan, namun banyaknya penonton yang berada di perlintasan serta tempat yang sempit membuat penonton sulit menghindari kereta api yang melintas. Petugas sempat kesulitan melakukan proses evakuasi korban karena ribuan penonton memenuhi lokasi kejadian. Seluruh korban luka dirawat di rumah sakit Suwandi. Sementara tiga korban tewas berada di rumah sakit Sutomo. Menanggapi insiden ini, Wakapolda Jawa Timur Brigjen Polisi Muhammad Iqbal menyatakan polisi akan memeriksa panitia serta semua unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan drama kolosal di Tuguh Pahlawan itu dan memastikan ada tidaknya unsur kelalaian. Melakukan pengolahan terbagi perkara antara itu tetapi awalnya kita untuk tolongan korban apakah ada unsur kelalaian dan lain-lain nanti kita akan melakukan pelati-pelati dan juga pemeriksaan berbagai saksi. Termasukkan di negara ini. Kenapa? Ya diminta keterangan. Panitia pertunjukan drama kolosal Surabaya Membara pun menyatakan mereka telah berupaya mengingatkan warga agar segera turun dari fiaduk. Namun banyaknya jumlah penonton membuat mereka kewalahan. Lokasi tersebut, karena kita juga tidak bisa memprediksi tempat tersebut bukan di wilayah tempat untuk menonton dan kita tidak mempersiapkan tempat tersebut untuk menonton. Tempat penonton adalah di sekitar jalan raya di tempat Paklawan. Selanjutnya Pak, ini nantinya kalau kita lihat ini kan kondisinya juga sudah terlanjut seperti ini tadi sempat acara kemudian terus dilanjutkan setelah terjadinya insiden itu. Apa yang menjadi pertimbangan acara tetap dilanjutkan? Kami mempercepat drama tersebut yang tadinya 60 menit yang kita jadikan hanya 40 menit. Delapan warga yang terluka dalam insiden fiaduk dibawa ke rumah sakit Suan di Surabaya. Kebanyakan dari mereka menderita patah tulang. Semalam satu orang telah diperkenankan pulang dan tujuh orang lainnya menjalani perawatan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azhari, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Jawa Timur, Zainal Azhari, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan.